Kalau kita udah bener-bener deketin Allah, gak mungkin tuh, mustahil Allah gak nolong kita tuh mustahil Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya sifat kita, kalau kita udah dateng ke Allah, Allah pasti nolongin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, disubscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni solawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini Dan buat teman-teman yang punya instagram ataupun tiktok, jangan lupa follow instagram dan tiktok aku ya Nah buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap solawat Ini buku pertama aku, harganya Rp55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia Langsung aja aku akan bacain testimoninya, ini dari Mbak Zed Assalamualaikum Mbak Mel, Waalaikumsalam Semoga Mbak sekeluarga sehat-sehat ya Mbak, amin Sebut aja, nama saya Zed Mbak, saya mau kasih testimoni solawat Jadi ceritanya gini, saya dari 2021 itu mutang ke pinjol tanpa sepengetahuan suami Awalnya saya masih mampu bayarin meskipun dari gaji suami dan diem-diem Kalaupun gak bisa bayar ya gitu Mbak, saya gali lubang, tutup lubang Dari aplikasi pinjol lainnya Sampai akhirnya kemarin saya down Karena dihitung-hitung ternyata tagihanku memludak Aku hitung-hitung hutangku hampir Rp15.000.000 ke pinjol di 7 aplikasi Saya down, saya sedih, bingung, gak tau harus gimana Sedangkan gaji suami bulan ini banyak potongan Karena suami kemarin 9 hari gak kerja karena covid Aku baca-baca google tentang cara melunasi hutang Tapi tetep aja, hati gak tenang Aku buka youtube ketemu sama channel Mbak Mel Aku dengerin satu persatu Dan yang pertama aku dengerin itu Tentang cerita Mbak Sri yang hampir sama ceritanya kayak saya Mbak, aku udah perbaiki sholat Aku sholat 5 waktu, duha dan sunat Tetapi tetep aja hati gak tenang Dan belum menemukan solusinya Dan pahami lagi youtube-nya Mbak Mel Karena emang ternyata kita harus jujur sama suami Tapi aku belum bisa jujur pada saat itu Karena takut Mbak Aku terus bersolawat Aku terus bersolawat Jibrius sehari sekitar 5.000 kali Aku pasrah sama Allah Apapun yang terjadi ke depannya Aku pasrah pokoknya Aku harus jujur sama suami Mbak, karena semakin hari semakin gak tenang Akhirnya aku jujur tanggal 17 Maret kemarin Dan itu adalah hari pernikahan saya yang keempat Tepatnya pada tanggal 17 Maret Aku jujur, aku sujud, aku minta maaf kepadanya Pada suami ya Dia shock, marah udah pasti Tapi dia masih bisa nahan amarahnya Yang lebih menyakitkan dia menangis Mbak Dia nangis karena kelakuanku Mbak Padahal sebelumnya dia gak pernah meneteskan air mata Setelah itu dia pergi kerja sambil berlindang air mata Dia bawa catatan utang aku ke tempat kerja Sambil nangis aku terus Salawat Mbak gak pernah henti Aku menyesali perbuatanku itu Aku marah sama diri sendiri Kalau boleh aku minta sama Allah Aku minta dipendekkan umur saja Karena aku gak guna Mbak Aku terus dinasehatin sama suami, sama adik aku juga Aku udah mulai tenang karena aku gak boleh nangis Dan di depan anak-anak aku harus kuat demi anak-anak Suami pulang kerja jam 9 malam Dia marah Dia marah lagi sama aku Dia nanya Mau dari mana ini bayar utang segede ini Kamu mampu gak? Kamu punya uang gak? Punya penghasilan sendiri gak? Keluarga kamu bisa bantu? Aku gak Dan aku diem aja Mbak Karena aku gak tau harus jawab apa Saat suami ngomel pun aku terus bersolawat Mbak Dan suami bilang Mbak Nih ayah dapet pinjaman 10 juta Dari temen ayah bayarnya nanti dicicil 1 juta sebulan Dan tanpa bunga Ya Allah Mbak Aku bener-bener ngerasa Kalau Allah ada di depan aku Pertolongan Allah sangat nyata The power of salawat itu nyata Mbak Mel Meskipun yang 5 juta harus aku cicil dari gaji suami Setidaknya aku sudah lega Mbak Mel Karena utang pinjol udah lunas 80% Tinggal sisanya 2 kali lagi dicicil dari gaji suami Dan suami langsung menuk aku Mbak Dia nasehatin aku secara halus Lembut Dia mau aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Mbak Mel Aku ngamalin salawat baru 2 hari Dan jujur ke suami gak sehari Akhirnya suami pulang bawa uang 10 juta untuk bayar utangnya Meskipun harus aku cicil Juga tiap bulannya Tapi yang penting aku gak ada utang lagi ke pinjol Mbak Dan hikmah yang aku ambil dari sini Aku jadi dekat dengan Allah Sehari-hari yang didengerin dari HP itu Salawat Ceramah Termasuk channelnya Mbak Mel Mbak saya percaya setelah ujian baru kita naik kelas Mbak doain saya ya Supaya saya jadi pribadi lebih baik Dan selalu dekat dengan Allah Amin Saya berharap Indonesia gak ngadain lagi pinjol Karena udah banyak yang terjerat di sana Termasuk diri sendiri Kemudian aku jawab Waalaikumsalam Masya Allah Mbak baca salawat apa Berapa banyak bacanya Aku baca salawat Jibril Mbak Seharinya paling sedikit 3000 kali Dan Mbak ternyata gak berhenti di situ Bener-bener nyata luar biasa berkat salawat Suami aku banyak lemuran Alhamdulillah Nambah-nambah penghasilan Mbak Meskipun sekarang masih ada sedikit masalah Mbak Mama aku udah tau dan dia marah besar Tapi Mbak aku bener-bener bersyukur banget Karena suami aku sangat ngertiin aku Dan bener-bener tanggung jawab sepenuhnya sama hutang aku Meskipun dia marah Tapi dia tidak pernah berkata kasar dan selalu lembut Alhamdulillah Semoga istiqomah ya Mbak Salatnya juga dijaga supaya Allah lindungin dari keburukan Ini juga ya Ini juga lagi nyusuin anak terus salawat Mbak Karena bener-bener salawat segalanya bagi aku Mbak Pertolongan Allah nyata lewat salawat Amin Ya Allah doain aku terus Mbak Insya Allah sesibuk apapun aku selalu mutamain salat Mbak Banyak hikmah sekali dibalik semua ini Dan bersyukur sekali ketemu channel Mbak Mel Serasa ketemu sama malaikat Mbak Berkat salawat Gak sehari uang 10 juta langsung di tangan Mbak Serasa dunia milik sendiri Mbak Dan akhirnya aku keluar dari pinjol Ya Allah Alhamdulillah Mbak Mel Terima kasih banyak Andai aku bisa ketemu pengen sekali Rasanya ngucapin terima kasih secara langsung Masya Allah Alhamdulillah Semoga suatu hari bisa bertemu ya Mbak Terima kasih testimoninya Semoga jadi motivasi buat teman-teman Amin Ya Allah Mbak Mel Sehat-sehat ya Mbak Masya Allah itu tadi testimoni dari Mbak Z Yang punya hutang tadi sekitar berapa? 17 juta ya teman-teman pinjol Gali lubang tutup lubang tuh Banyak banget ini kejadian sama teman-teman di luaran ya Sama para emak-emak nih terutama ya Pengen beli sesuatu mungkin Pengen nyenengin anak Pengen bantu orang tua Pengen bantu keluarga Tapi gaji suaminya gak cukup Mau bilang ke suami gak enak Akhirnya mau gak mau ngutang Akhirnya ada yang gampang Utang pinjol Gak bisa bayar pinjol Akhirnya ngutang pinjol lagi Akhirnya dobel 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 Terjelatlah sama utang pinjol Ya Allah Jangan sampai teman-teman ya Yang udah kena pinjol Yang sekarang lagi bermasalah sama pinjol Ayo semuanya kencengin ibadah Perbanyak sholawat Benerin sholat Pasti selesai Apalagi kalau teman-teman bener-bener nih Bacanya sampai 25.000 sholawat Pasti selesai Kalau kita udah bener-bener deketin Allah Gak mungkin tuh Mustahil Allah gak nolong kita tuh mustahil Sejelek-jeleknya kita Seburuk-buruknya sifat kita Kalau kita udah datang ke Allah Allah pasti nolongin Jadi kalau ada yang bilang Mbak saya udah sholawat Saya udah sholat Saya udah benerin ibadah saya Tapi kok belum ada tanda-tanda pertolongan Gak mungkin Itu sangat tidak mungkin Aku gak percaya Mungkin Baca sholawatnya baru sebentar Mungkin baca sholawatnya sedikit Mungkin baca sholawatnya Kurang Tuh teman-teman Ya Coba deh 25.000 Atau kalau gak bisa 25.000 Sholawat munjiat 500 Seribu Cobain Tapi syaratnya Jangan ngejar hasil Kita mesti inget nih Dosa kita tuh banyak banget Salah satu menghalang doa kita terkabul adalah dosa Maka kejar ampunan dosa Jangan kita mentang-mentang udah deketin Allah Udah sholawat tepat waktu Udah baca sholawat Terus kita merasa Allah wajib banget nih Ngabulin doa kita Kita lupa Kita punya dosa Kita dosanya banyak Gimana mau terkabul Kalau masih ketumpuk dosa Pede banget sih kita Baru ngedeketin Allah Beberapa hari Beberapa minggu Beberapa bulan Terus kita kayak yang nuntut Allah Untuk ngabulin doa kita Pede banget Kemarin kemana aja Gitu loh Ya teman-teman ya Jadi aku baru aja Dapet DM dari salah satu follower Gak apa-apa ya mas ya Aku sebutin ya Jadi ini cowok teman-teman Aku gak bilang namanya siapa Cuma ini buat jadi pelajaran aja Buat teman-teman Dan buat masya juga Mudah-mudahan nonton Beliau ini punya utang riba Teman-teman Jadi dari bulan September Ngecat aku Tapi ternyata belum aku jawab Baru hari ini aku jawab DMnya Dan punya utang riba Minta tolong Minta tolong dibantu Untuk menyelesaikan masalahnya Dan ternyata Aku jawab lah ya teman-teman Aku bilang Kalau kamu udah baca shalawat Udah benerin shalat Gak mungkin Allah gak nolong Mungkin shalatnya belum benar Mungkin shalatnya belum banyak Gitu ya Kemudian Si masih jawab Utang riba saya udah lunas mbak Masalahnya saya ketipu mbak Sama orang Nah Punya masalah baru Saya jadi gak Jadi saya jadi ragu mbak Sama shalawat Saya jadi ragu mbak Sama Islam Disini Yang ngecat aku cowok ya teman-teman Jadi Kalau cowok itu Gak mungkin kan Kita bisa Nasihatin Atau kita baik-baikin Seperti kita nasihatin Anak kecil Beda dong ya Ke ibu-ibu aja beda Ya Ini udah dewasa Laki-laki Laki-laki itu gak boleh cengeng Laki-laki itu harus kuat Lebih kuat dari perempuan Ya Aku bilang sama masnya Yang punya masalah hutang Bukan cuma masnya aja Semua orang Perempuan aja Bisa Yang masih gadis Yang sudah emak-emak Seperti aku Yang ibu-ibu Yang udah nenek-nenek Bahkan gitu ya Itu aja bisa selesai masalahnya Masa Yang si emas ini gak Gak mungkin Dan ternyata benar Sama Allah udah selesaikan Ketika ada masalah lagi Kok bisa ya Sampai Ragu sama sholawat Ragu sama islam Sementara kan kemarin Udah ditolong sama Allah Kadang kita suka gitu sih ya Kita susah nih Kita butuh bantuan Allah Kita deketin Allah Ketika Allah udah nolong Kita lupa lagi Dan biasanya ketika kita lupa Allah datangin lagi masalah ke kita Supaya apa Supaya kita deket lagi sama Allah Allah tuh sayang banget sama kita Jadi kita tuh ditegor Diingetin Masalah itu juga tanda sayangnya Allah ke kita Temen-temen Kalau kita dibiarin Enak-enak aja hidup kita Kita lupa sholat Kita tinggalin sholat Kita lupa Beribadah gitu ya Kita males-malesan ibadahnya Sama Allah dibiarin aja Dikasih kesenangan Dikasih materi Dikasih kebahagiaan Hidup bergelimbang harta Hidup yang selalu nyaman Itu namanya Allah gak sayang sama kita Kita dibiarin terus ngelakuin Ninggalin Allah Ninggalin ibadah yang Pada akhirnya Ketika kita meninggal dunia Kita bisa apa Cuma hukuman yang kita dapat Karena kita ninggalin sholat Karena kita ninggalin Allah Ya gak Tapi ketika kita dikasih masalah Oh kita jadi ingat Deketin Allah Dibenerin lagi deh Ibadahnya Bener deh masalah kita Diberesin lagi Itu cara Allah ngingetin kita Teman-teman Allah tuh sayang Jadi mas Ketika kamu sudah ditolong sama Allah Ya masalah riba kan ditolong nih Sekarang dikasih masalah lagi Lakukan hal yang kemarin sudah dilakukan Kan kita selama hidup Memang begitu Perpindahan dari satu masalah Masalah berikutnya Kalau kita masih Mau hidup Ya kita harus menerima Perpindahan masalah Demi masalah Jadi jangan nyalain agama Jangan nyalain Allah Jangan nyalain sholawat Kok udah sholawat Kok ada masalah terus Ya memang kita tuh hidup penuh masalah Masalah dengan keluarga selesai Masalah utang Masalah utang selesai Masalah sama teman Masalah teman sama selesai Adalah gintar ketipu orang Masalah itu udah selesai Tahu-tahu Misalnya masalah sama mertua Sama ipar Sama adik sendiri Sama orang tua sendiri Sama anak Sama suami Terus aja begitu Muter-muter terus teman-teman Sampai kapan Sampai kita kembali kepada Allah Sampai kita meninggal Ya Jadi aku pernah dengar ceramahnya Ustaz Somad Kalau kalian gak mau kena masalah Ya mati aja gitu kan Tapi apakah dengan mati kita Bebas dari masalah Enggak Emang kita siap Di dalam kubur Ya gak Makanya selama kita dikasih Kesempatan hidup Bener-bener deketin Allah Perbaiki ibadah Berbuat baik Berusaha jadi orang yang benar Yang baik Supaya kita nanti kembali kepada Allah Dengan keadaan yang Husnul Gitu ya Buat masnya Ayo semangat Kelakukan lagi ibadah terus Kencengin imannya Sering dengerin ceramah Sering dengerin baca Quran Bacaan Quran Teman-teman Kalau dalam 3 hari Ini iman kita nih Gak diisi Kita gak dengerin Quran Kalau emang kita gak bisa baca Quran Minimal kita dengerin Orang Aji Dengerin bacaan Quran Kan banyaknya sekarang Di Youtube Ada Aplikasi-aplikasi Di Playstore Di Appstore Ada Download Dengerin Ini kolbu nih Iman kita nih Kalau gak kita isi Dengan Maksudnya Dengan dengerin ceramah Dengan bacaan-bacaan Quran Hati kita mati Nih teman-teman 3 hari aja Kita gak dengerin Mati Kosong Rasanya gak enak Tapi ketika kita dengerin Keisi terus kan Makanan hati kan itu Iman Makanan iman kita Makanan hati kita kan itu Baca Quran Ibadah Zikir Dengerin ceramah Itu kan Obat hati Makanan hati kita Vitamin hati Harus terus kita kasih Harus kita isi Barat kita nih Kita gak makan nih Lemes 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 Koit Tapi kalau misalnya kita Sama juga dengan Kalau kita isi makanan Kan enggak Begitu juga dengan kita Ibadah Kalau iman kita Dibiarkan kosong terus Gak pernah zikir Gak pernah sholat Gak pernah ngaji Gak pernah dengerin ngaji Kosong Ada masalah dikit Jatuh Kita gak pernah diisi Makanan badan kita Perut kita gak pernah diisi Makanan dan minuman Ketoel dikit Ketiup angin dikit Jatuh Ibaratnya gitu ilustrasinya ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Z Dimudahkan untuk Bayar hutangnya ya mbak ya Selesai nih Yang sisa 5 juta lagi Dan mudah-mudahan juga Buat mas yang tadi Ngedm aku Allah kuatkan imannya Bergerak maju Kamu punya dua pilihan mas Pertama Kamu diam Menatapi nasib Kamu menyalahkan Allah Kamu menyalahkan keadaan Dan kamu gak pernah bisa jadi apa-apa Kamu akan stuck disitu Ya Atau bahkan mungkin Amit-amit Kamu berpindah keyakinan Jangan sampai Na'udzubillah minjalik Atau yang kedua Kamu bergerak Kamu ambil wudhu Sholat tobat Perbanyak ibadah Perbanyak sholawat Kencengin sholawatnya Kalau sekarang lagi gak ada kegiatan apapun Sholawat bener-bener Sholat bener-bener Insya Allah Gak lama Gak nyampe sebulan Masalah kamu selesai Gak ada yang bisa Menyemangati kamu Kalau bukan dirimu sendiri Gak ada yang bisa Merubah diri kita Selain diri kita sendiri Gak ada yang bisa Menyemangati kita Selain diri kita sendiri Aku Gak bisa Menyemangati kamu Aku gak bisa Menyemangati teman-teman Jadi semangat itu Adanya dalam diri kita sendiri Ya teman-teman ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh